Intro Welcome to Guru Grooming Kelas Pelajaran hari ini ialah Menteri Anak Seorang TKI Surprise bukan? Ada loh menteri kita Anak seorang TKI Bekerja di Saudi ibunya Sekarang dia seorang menteri Apa yang merubah nasibnya? Para pemirsa Orang miskin banyak di Indonesia Tetapi tidak banyak orang yang bosan dengan kemiskinan Orang yang bisa merubah kemiskinan Merubah nasibnya untuk tidak jadi miskin Ialah orang yang berinovasi Sesuai dengan nama ruangan ini Jika anda berinovasi Nasibmu pun berinovasi dan berubah menjadi jauh lebih baik Siapakah menteri itu? Penasaran kan? Dan kemana-mana? Ditunggu Indonesia Ayo Grooming Nah ini dia menterinya Siapakah beliau? Beliau adalah Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Pak Hanif Dakiri Kan banyak yang tidak tahu bahwa beliau ini dulu Anak seorang TKI Pak Ibu itu TKI Bapak usia berapa? SMP kelas 2 Kelas 2 Terus apa yang membuat Ibu sampai pergi meninggalkan Indonesia kerja? Tentu karena keterbatasan ekonomi kan Sehingga Ibu harus bekerja ke luar negeri Menjadi pekerja rumah tangga selama 6 tahun Jadi pulang-pulang saya sudah mahasiswa Sebenarnya cucok banget ya Seorang Menteri Tenaga Kerja Enggak usah dengar pendapat orang sana-sini Asli murni tidak akan dibohongi dari ibunya sendiri punya cerita hidup di sana sebagai TKI ya Pak Bapak berapa saudara? Lima Bapak ke? Satu Dari lima saudara itu Nah siapa sangka ya Tentu karena orang tua sebenarnya Orang tua yang pertama-tama Jadi orang tua yang akan menentukan Sehingga kerja keras dari orang tua dan juga motivasi serta bimbingannya menjadi sangat penting Nah sekali lagi Bapak dan Ibu saya ini sangat percaya pada pendidikan sebagai jalan untuk bisa merubah nasib Makanya semua keluarga saya jadi sarjana Bahkan Bapak saya itu jadi sarjana pada umur 51 tahun Enggak penting misalnya ada gunanya apakah enggak Tapi karena menurut beliau ini adalah untuk menguasai ilmu pengetahuan di bidang tertentu Ya beliau pokoknya lakukan saja Jadi akhirnya semuanya sarjana Kecuali Ibu saya yang tidak lulus SD Akhirnya lulusnya ikut penyetaraan Nah si Nah jadi Pak di Indonesia itu banyak orang miskin Tetapi tidak banyak yang bosan miskin Tidak banyak yang mau keluar dari kemiskinan Tidak berusaha dan tidak take action Mungkin bosan Nah tetapi sikap terhadap kemiskinan itu yang berbeda Ada yang bosan tapi ya sudah ya bosan saja Ada juga yang terima nasib Ada yang bosan lalu punya tekat punya niat untuk keluar dari kemiskinan itu Dengan melakukan berbagai cara Melalui pendidikan kah Kalau tidak dirinya kemudian anaknya Terus kemudian juga bekerja keras Pokoknya melakukan sesuatu agar bisa merubah nasib Kira-kira gitu Berarti ibu-ibu di Indonesia juga harus bisa dengar ya Pak ya Bahwa sebenarnya keputusan anak stay tinggal di sekolah itu adalah keputusan orang tua Pertama-tama ya Pak saya kalau bisa bilang begini Untuk salah satu cara memberantas kemiskinan Jangan punya anak banyak-banyak Supaya tidak membebani hidup gitu loh Sehingga anaknya disuruh semua tidak sekolah kerja membantu ekonomi keluarga Tidak begitu kalau saya sih tidak begitu Jadi anak terserah tapi tentu kalau sebagai pertimbangan kita, kita harus manage kan Menyesuaikan kemampuan Tapi pada prinsipnya kan semua anak bawa rezeki kalau kata orang Karena memang ada bagiannya masing-masing Tapi sikap kita, sikap kita sebagai orang tua bagaimana memastikan agar anak ini punya masa depan yang baik Kalau misalnya kayak saya, anak saya itu saya wajibkan untuk pesantren minimal 3 tahun begitu mereka lulus SD Saya tidak ada diskusi Karena kalau anak usia segitu diajak diskusi, pasti lebih suka main game Berarti orang tua harus tahu kapan berdiskusi, kapan perintah Yang fundamental harus diperintah Agama, pendidikan adalah fundamental harus diperintah, harus dilakukan Nah juga kalau untuk keluar dari kemiskinan, keluar dari nasib untuk menjadi lebih baik Ada salah satunya inovasi Makanya Bapak Menteri bikin ruang innovation room ya Berarti harus berinovasi Apa arti inovasi itu sendiri Pak? Ya kalau menurut saya intinya adalah bagaimana kita ini bisa mencari ide-ide baru Mencari terobosan-terobosan baru di dalam kita melakukan apapun yang biasa kita lakukan Baik di bidang pekerjaan maupun bidang-bidang yang lain Sehingga kita bisa memiliki nilai tambah Nah dengan kreatifitas dan inovasi itu maka kita akan terus bisa menjadi relevan dengan perkembangan Kalau saya bilang seperti metamorfosis, manusia itu harus metamorfosis ya Dari nggak bagus, harus jadi kupong-pong, harus bisa jadi kupu-kupu yang bagus, yang cantik ya Harus bisa memperbaiki diri Ini kan dunia berubah Mbak Yuli Dunia berubah terus Nah dalam dunia yang serba berubah begitu cepat terutama karena pengaruh perkembangan teknologi informasi itu Maka perlu diingat bahwa yang akan bertahan hidup itu bukan yang paling kuat Yang akan bertahan hidup bukan pula yang paling kuat Tapi Yang akan bertahan hidup adalah mereka yang paling responsif terhadap perubahan Untuk responsif maka kita perlu kreativitas, kita perlu inovasi, kita perlu daya saing dan seterusnya Nah makanya guru grooming bikin teklah nih Pak acaranya Apa Pak? Kecerdasan tanpa batas Dalam segala hal yang kita lakukan kita harus memakai kecerdasan Dan kecerdasan itu adalah memakai logika nalar Artinya dalam pergaulan harus cerdas memilih pergaulan mana yang boleh dan tidak Mau males nggak males harus pakai kecerdasan Sekolah harus rajin supaya ada prestasi Maka jadinya kecerdasan tanpa batas Semoga Indonesia mempunyai rakyat yang mulai belajar mengasah kecerdasan Kecerdasan itu dimulai dari cara pikir logikanya Jangan baperan tapi logika Kita akan kembali untuk tahu bagaimana caranya Pak Menteri merubah nasibnya Jadi semua ada caranya tidak instant, tidak begitu saja Kita mau belajar dari Pak Menteri cara-cara itu Jangan kemana-mana kita akan kembali setelah yang satu ini Oke pemirsa kesuksesan seorang anak tidak mungkin lepas dari keterlibatan orang tuanya Nah saya sudah bersama orang tuanya Pak Hanif Dakhiri Yang saya mau tahu Pak Hanif itu masa kecil ya Bukan masa kecil ya, ibu pergi waktu di SMP Berarti masa remajanya seperti apa Saya tanyanya bapak Karena ibu pergi di Arab kan ibu nggak lihat dia kayak apa Ngapain gitu detailnya dia hari-hari Ya kalau dia itu ya termasuk seperti anak-anak yang lain lah Tapi dia itu tidak terlalu malas Dan juga tidak terlalu rajin Tapi ketika dia itu di pada waktu itu di SMP Sanawiyah Negeri Oh oke Salah tiga Dia itu memang setiap hari Senin dan Kamis itu mesti puasa Oh anaknya memang rajin ibadah Gak ada yang suruh sendiri Iya Oh bukan orang tua bilang harus puasa Dia sudah sendiri Enggak Dia mungkin dapat dari pendidikannya itu Oke Kalau ingin Pak Hanif itu puasa Seneng kemis mungkin begitu Dari remaja sudah gitu Terus kalau pergi sekolah pulang sekolah di rumah aja Enggak peluyuran Tidak Karena dia punya pekerjaan Pekerjaan rutin Apa itu? Jadi kalau pulang sekolah Itu kan dia nyari rumput Oh Pada waktu itu saya itu masih Rumputnya untuk apa Pak? Saya kan anu apa itu? Membalas sapi Ternak sapi tapi hanya satu ekor Oh Itu kan dia bantu Dia kasih makan Ya untuk memberi makan Begitu masa remajanya Berarti dari anak TKI Sekarang anaknya ngurus TKI di Indonesia Pernah kebayang gak Bu? Enggak Enggak pernah ya Tapi sebagai ibu Bapak tipe hari ngedoain anak sukses ya Dan Semuanya tak doain sukses Dan lima-limanya sukses ya Alhamdulillah Nah pertanyaan saya Waktu ibu memutuskan pergi ke Arab Itu untuk apa tujuannya sebenarnya? Ya tujuan saya itu ya Untuk merubah Kehidupan Nasib Nasib kita bersama Sekeluarga itu nanti biar Anak-anak itu bisa sekolah semua gitu loh Dan akhirnya semua lulus kuliah ya? Iya terus saya itu kan Yang pertama itu dua tahun pulang Terus sampai rumah Di rumah setengah tahun mungkin Berang? 6 bulan Bapaknya itu mau dijadikan Kalau istilah dulu lurah ya Kalau sekarang kepala desa Itu aku kan gak mau Aku pergi lagi Nah itu sampai 6 tahun mbak Oh 4 tahun Jadi total 6 tahun Jadi yang Yang 4 tahun gak balik ya? 4 tahun baru balik Enggak itu Kan aku mikir-mikir gini Ya Allah Kalau aku pulang Tahun saya 32 tahun Aku pulang itu gak punya uang mbak Uangku udah tak kirim terus kan Jadi ya tinggal sedikit lah Terus saya bilang Terus Aku kan belum diajikan Terus saya bilang Aku minta diajikan Majikan saya bilang gini Ibu harus anu Harus Nambah 1 tahun Nanti tak Anu tak hajikan Bilang gitu Aku Aku kirim surat dulu Sama bapaknya Langsung Dia mbalesin Dia boleh Aku nambah 1 tahun Bener 1 tahun aku dihajikan Aku ditanya lagi Kamu baru Haji mau pulang apa? Masih disini Bilang gitu Tak hitung-hitung Aku nanti pulang Matematikanya jalan Gak sekolah tinggi Tapi matematika Duit mah jalan Ini otaknya Terus aku Tak hitung-hitung Aku tuh punya gaji 11 bulan Cuman 11 bulan Tak hitung nanti Ini yang pertama Masuk kuliah Yang kedua Masuk kuliah Yang ini masuk SMA Jadi aku gak jadi pulang lagi Lanjut Sebulan Ngomong Anu kirim surat lagi Sama bapak Nah sekarang pertanyaan untuk bapak nih Tadi sempat ngobrol sama ibu Ternyata saya baru tau bapak itu Kalau pagi sampai siang atau sore Ngajar ya Jadi bapak guru ya Tapi abis itu pulang Gak diem Pegi bangun rumah juga ya Atau jual barang material gitu Tapi anu ya Keliling di Anu tau Di Tempat proyek-proyek Pembangunan Nah saya tanya Disitu butuh apa Bisa Apa yang bisa dibantu Dan saya Disitu Kalau Memang disitu Dapat job ya Mungkin Batu merah Mungkin pasir Mungkin Batu kali Jadi intinya sih Bener gak pak Kalau orang mau banyak anak Usaha juga harus lebih ya Untuk kesejahteraan anak ya Gak bisa banyak anak Kerjanya cuma satu Tapi bapak tuh Sampai double job Dua kerjaan Demi Warga sejahtera Dan kecukupan Itu dimulai Tahun Anu itu Tahun 88 Jadi Ibu itu pergi itu 86 Kemudian terus 88 Itu Ibu bisa kirim uang Terus bagian itu Saya gunakan untuk modal itu Terus sampai dengan 97 Ini teamworknya Jalan ya Satu kerja ini Mengelola Wah gitu loh Sampai 55 Berhasil ya Memakasih untuk cerita Dan waktunya Ini bapak mirip banget Sama Pak Hanif Ya pemirsa Itulah cerita Hidup Pak Hanif Dari masa remaja Sehingga menjadi seorang menteri Saya rasa Tidak perlu saya ulang lagi Intinya apa Cerita hidup ini Pemirsa sudah Pasti nangkep Perjuangan orang tua Perjuangan anak Keluar dari kemiskinan Semua orang harus Mau keluar dari kemiskinan Dan berusaha Tidak hidup miskin lagi Oke pemirsa Mau suksesnya sama dengan Pak Menteri Tapi pertanyaannya Usahanya Sama gak Sebanding gak Yang dengan Pak Menteri lakukan Pak Menteri nasibnya bisa berubah Hidupnya bisa terangkat Karena ada action-action Yang ia lakukan Nah hari ini Kita akan belajar Sama-sama action Apakah itu Kalau menurut ilmu grooming Ada lima Pak Nanti guru grooming Menyebutkan poinnya Pak Menteri yang sudah lulus Ilmu grooming dari kapan-kapan Bisa menjelaskan secara detail Nomor satu Pak Menurut saya Orang mau merubah nasib Dan mau maju itu Harus punya perasaan Dan pikiran Bosan miskin Oke Apa menurut Bapak Perasaan dan pemikiran Bosan miskin itu Menurut saya harus ada Niat Harus ada tekad Untuk keluar Dari kemiskinan Bukannya sekedar merasa bosan Kalau merasa bosan Mungkin banyak orang Yang merasa bosan miskin Tekadnya gede segini Pak Niatnya kecil Nyampe gak? Ya gak nyampe dong Makanya niat sama tekadnya Ini harus nyambung lah Jadi kalau boleh ditulis nih Jadi yang pertama tuh Berarti niat Saya tulis gede-gede nih Niat, tekad Itu yang pertama Yang kedua Ini soal usaha Usahanya Nah Kalau kita mau Mendapatkan hasil Capayan yang Luar biasa Maka usahanya Juga harus Luar biasa Gak bisa misalnya Orang berusaha Mencapai prestasi Sesuatu yang Luar biasa Tapi kerjanya Biasa-biasa Saja Berarti judulnya Di sini Kerja keras Ya kan Kerja keras Kerja keras Nah ini harus Kerja kerasnya ini Harus di Kalau dibandingkan Dengan orang lain Kalau misalnya Kita mau lampaui Teman kita Dalam konteks kompetisi Lalu usaha kita Biasa-biasa saja Atau bahkan Di bawah standar Gak bisa Makanya kalau mau Tampil di atas standar Usaha kita juga harus Di atas standar Kayak balapan mobil ya Pak Kalau mau duluin Kebut Ngegas lebih cepat Oke Tadi nomor dua Dibilang gak boleh males Bapak sudah bahas Sebenarnya kemalasan macam apa sih Yang orang-orang miskin ini Orang-orang yang memaju ini Tidak mencapai mimpinya Kemalasan seperti apa Yang mereka lakukan biasanya Biasanya satu Orang melihat kesuksesan orang lain Itu pada saat Seseorang itu sukses Yang dilihat pada hasilnya Tidak melihat proses Nah tidak melihat prosesnya Jadi oleh karena Kalau kita mau tampil Menjadi pribadi yang sukses Kita harus belajar dari orang lain Justru bagaimana Seseorang itu bisa bergerak maju Yang tadinya dari Tidak siapa-siapa Kemudian bisa menjadi Siapa-siapa Dia masih cari tahu Susah payah jungkil baliknya Orang itu mencapai itu Benar Karena kalau kita hanya lihat Oh enak ya jadi orang kaya Tapi bagaimana dulu Seseorang kaya itu Bisa menjadi orang kaya Enak ya lihat orang sukses Tapi bagaimana prosesnya Menjadi sukses itu Yang menjadi menentukan Jadi mesti tahu Kesusahan orang Bukan kesuksesan senangan orang ya Pak Yang ketiga Orang itu harus punya kreativitas Pak Bagaimana Mencari ide Kreativitas Tanpa batas Kreativitas Kreativitas Nah ini kalau Dalam dunia yang penuh persaingan sekarang Ini memang menjadi Salah satu kunci kita Agar bisa sukses Di dalam konteks Apa Dunia yang dipenuhi Dengan persaingan itu Nah agar kita bisa kreatif Agar kita bisa inovatif Maka hal yang harus kita lakukan Kita sesungguhnya hanya perlu Keluar dari rutinitas Keluar dari rutinitas Jadi Anda gak bisa lagi Misalnya bisnis as usual Yang begitu-begitu saja Oh kalau misalnya mau berhasil Ya udahlah Kalau biasanya kerjanya Misalnya 8 jam Kita hanya kerja 8 jam Ya hasilnya ya kan Bapak pernah bilang Mencari kreativitas itu Misalkan di weekend Hari Senin sampai Jumat kerja Weekend itu pergi Naik kereta Naik bus Atau kemana mencari ide Melihat Ya kan Dengan keluar Bukan males di rumah Menutup diri Tapi kreativitas itu Kadang ditemukan Ketika berkeliaran Kita keluar Betul Nah kunci kenapa Kita harus keluar-keluar Itu kan hanya teknisnya saja Tapi ide dasarnya adalah Bagaimana kita keluar Dari rutinitas Mendapat inspirasi Nah karena dengan keluar Dari rutinitas Keluar dari rutinitas Itu kita bisa dapat ide Kita bisa dapat inspirasi Misalnya Kalau yang anak sekolah Biasa berangkat Misalnya lewat jalan itu Terus Nah cobalah jalan lain Kalau misalnya Biasa pergi sendirian Cobalah bersama-sama Kalau misalnya Biasanya Anda Biasa naik mobil Sekali waktu Naik lah bis kota Biasanya makan nasi putih Terus Kenapa gak coba Nasi merah Nasi kuning Oke jadi mencoba Sesuatu yang baru Sehingga menemukan Kreativitas hal baru Yang keempat pak Orang itu Hidup itu harus punya Visi misi Dan punya tujuan hidup Visi misi Tujuan mencoba Banyak orang kan Lost pak Ah gue gak tau Gede gak mau jadi apa Aduh gue gak tau Mau ngapain Nah bagaimana mereka Menemukan visi misi Dan tujuan hidup mereka pak Ya definisikan dulu Tujuan hidup kita ini Mau apa Mau sukses Ya kalau Kali sederhana Kalau agama mengajarkan Bahwa sebaik-baik manusia Adalah yang paling Bermanfaat bagi sesamanya Nah bagaimana kita akan Berkontribusi untuk masyarakat Dalam hal apa Misalnya kalau saya Mau berkontribusi Untuk masyarakat Untuk orang banyak Termasuk untuk keluarga Dan diri saya sendiri Di bidang apa sih Di bagian apa Nah itu bisa kita sesuaikan Dengan bakat dan minat kita Nah lalu kemudian itu Kita explore Jadi rumuskan tujuannya Oke yang terakhir Orang mau sukses itu Mau berubah nasibnya Harus mau bayar harganya Oke itu namanya Resiko atau konsekuensi Sebut saja misalnya Resiko Atau konsekuensi Tadi ada tuh Bapak bilang Masa kecil Bapak tuh Ya jadi kalau misalnya Kita ber Karena dengan ini ya Dengan niat yang kuat Usaha harus keras Dan segala macam itu Tentu memiliki konsekuensi Dan resiko yang berbeda-beda Orang mungkin menghabiskan Waktunya Bisa lebih banyak bermain Tapi karena kita Ingin menjadi orang sukses Maka tetap kita Perlu waktu bermain Tapi mungkin waktu kita Menjadi lebih sedikit Dibandingkan dengan Orang lain Jadi pemirsa sudah dengar semua Ilmu-ilmu grooming ini Untuk merubah nasib Merubah masa depan Keluar dari kemiskinan Inilah sudah dikasih tahu caranya Berhasil atau tidak Semua pilihan di tangan pemirsa Nah tepuk tangan untuk you Hail for you Oke Takit Indonesia Jangan kemana-mana Kita akan kembali Setelah yang satu ini Kamu dan aku Sama setara Kita semua warga negara Indonesia Beragam suku Berbeda agama Bersatu semua untuk bangsa Sesama manusia Maju terus untuk berkarya Aku mendukungmu Jangan pernah merasa Lelah Mencintai Indonesia Kita Indonesia 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 Eh guru-guru meng sini Panggil Kenapa pak? Kamu kan biasanya komentar Banyak nih Tentang semua hal Sekarang komentarin dong lagu gue nih Kudulnya Jangan pernah lelah mencintai Indonesia Semua orang tidak boleh lelah mencintai Indonesia Tapi pertanyaannya Bagaimana cara mencintai Indonesia Kalau cuman ngomong cinta Cewek juga gak mau digombalin begitu Nah Indonesia juga tidak mau digombalin Rakyatnya bilang cinta Indonesia Tapi gak do something buat negaranya Bener gak? Jodohnya Contribusi Berguna Pak aku mau bilang Kalau tidak bisa berguna buat Indonesia Paling gak jangan merugikan Indonesia Jadi bagaimana rakyat Indonesia Harus bisa berguna Berguna ingat Taruh di kepala Berguna Jadi setiap pribadi kita Harus bisa berkontribusi Untuk banyak orang Untuk bangsa dan negara Sesuai dengan kemampuan kita Paling gak yang gampang Yang gratis ya Pak Ya maksudnya Kalau gak bisa Punya bakat Talenta Paling gak yang gampang Gratis itu Baik sama orang Jangan jahatin orang Jangan ngerampok orang Jangan bunuh orang Jangan pukulin orang Itu kan yang gratis Itu moral Nah mungkin bisa Ikuti Salah satu kepercayaan saya Saya percaya pada dua hal Satu saya percaya pada kerja keras Kenapa Karena kerja keras Apalagi yang dilakukan secara kreatif Dan inovatif Itu akan melahirkan prestasi Akan melahirkan manfaat Yang kedua Percaya pada kebaikan Kenapa Karena kebaikan Apalagi yang dilakukan secara terus menerus Akan melahirkan Kebaikan yang lebih banyak Akan melahirkan keberkahan dan manfaat Apa yang ditabur Itu yang kita tuar Jadi gak peduli Agama lu apa Agama gue apa Kita Indo Indonesia Karena gini pak Sesungguhnya Orang tuh bisa bersama-sama akur Bukan karena suku Ras agama Tapi kemisri Satu kemisri Kedua Intelektual pola pikir yang sama Setara Dari itu Semua bisa bertumbuh dengan indah sendiri Berawal dari situ Semua berawal dengan Cinta Ada satu lagu yang saya mau request Apa itu? Menyemangati rakyat Indonesia Bahwa mimpi itu tiada batas Kecerdasan tanpa batas Mimpi itu tiap tanpa batas Semua orang bisa mencapainya tadi Tapi dengan catatan ya Usaha dan niat Ada satu lagu yang saya mau request Apa? I believe I can fly I believe I can fly I believe I can touch the sky Dan pikirin Pikirin siang dan malam Visi-misi mau sukses itu Spread my wings and fly away Kembangkan sayap Tadi bilang harus keluar Cari kreativitas I believe I can show I believe I can show Itu harus bisa Terbang tinggi ya I see me running through That open door Nah Semua pintu terbuka Kita samperin I believe I can fly Berarti pak Kalau semua pintu disamperin Berarti proaktif ya pak Bukannya pasif ya Susah ini lagunya kok I believe I can fly Gitu ya Yes I believe I can touch the sky Yes you can Think about it every night and day Spread my wings and fly away I believe I can show I see me running through that open door I believe I can fly I believe I can fly I believe I can fly You should believe you can fly Susah lagunya yang penting Pokoknya kita percaya I believe I can fly Orang Indonesia bisa terbang tinggi Oke Menjadi negara yang besar dan kuat Dan remember Untuk menjadikan Indonesia yang lebih baik Dimulai dengan kualitas manusianya yang lebih baik Bagaimana menjadi manusia yang kualitas yang lebih baik Kita harus menggrooming diri kita tiap hari Mengupgrade Meningkatkan kualitas kita diri tiap hari ya Pak Sama-sama kita ajak orang Indonesia Indonesia ayo grooming Indonesia ayo grooming Indonesia ayo grooming Ayo kini saatnya tingkatkan kualitas diri Kak pernah ada kata terlambat mulai saat ini Setiap orang pasti bisa jadi lebih baik Ayo bikin hidup lebih berkualitas Kamu dihargai tergantung kualitasmu Bentuk kualitas masa depan Mulaidat Mulaidat